Halo, jumpa lagi dengan saya Donald Di video kali ini saya mau unboxing lagi nih ya Nih barangnya nih unboxing Nah barangnya yang mau saya unboxing ini Ini masuk ke dalam kategori mungkin Aksesoris kamera bisa dibilang ya Atau perlengkapan optik atau apalah ya Ya pokoknya berubah dengan kamera gitu deh Dan berubah juga dengan alat listrik juga sebenarnya Apa sih barangnya? Barangnya adalah Ulanzi 96 LED Apa tuh Ulanzi 96? Jadi gini Ini tuh lampu sebenarnya lampu LED Kenapa 96? Karena katanya di dalam lampunya ini Ada 96 LED lagi gitu 96 mata cahaya lah Apa gimana ya saya juga kurang ngerti Ya kenapa saya beli ini? Saya mau pakai buat Konten juga sih sebenarnya Karena kan bisa kalau saya konten kan pagi-pagi Atau siang-siang atau sore-sorek kayak begini nih ya Nah nanti saya mau coba untuk malam deh Kalau malam itu kan gelap ya Jadi mungkin cahaya agak kurang Jadi saya mau bantu dengan lampu ini Supaya lebih ada cahayanya Kita buka dulu ya Masanya bubble wrap biasa Meraknya Sebenarnya banyak merek lampu-lampu kayak begini Cuma saya lihat Kayaknya ini yang paling sering dipakai oleh orang gitu ya Dan banyak yang bilang ini bagus gitu Jadi saya beli Terus saya beli juga Saya cari harga yang termurah biasa Oke Bisa banget nih Kater lagi deh Oke Bisa banget Nah Ini dia nih kemasannya nih Ulan Z Untuk kotak depannya Seperti ini Ulan Z Mini LED Video Light Ya jadi Mini apa maksudnya Lampu LED untuk video yang ukuran mini kecil gitu ya Kita buka Kita buka Kita lihat lagi sisi sebelah Ada spesifikasinya 9 watt 96 LED bit sebenarnya 9 bit sih tapi mungkin mata cahaya Kali apa gimana Lampu lah Luminance angle Sudut Sudut luminance nya 120 derajat Materialnya plastik ABS Temperaturnya 5500 Kelvin Flux nya 860 Lumin Lumin Lumens Lumens gitu Ukurannya 70 mili 30 mili 100 mili Jadi 7 cm Kali 3 cm Kali 10 cm Beratnya 120 gram Ini yang 96 LED Oh ada juga yang 112 LED ternyata tuh Misalnya ini nih Ini yang 96 LED Ini yang 112 ya Pas eksplikasinya bisa dilihat Oke Depannya ada merek Ulanzi nya Belakangnya Ini Ya Apa aja yang terdapat di dalamnya Ada lampunya Kemudian ada filternya Dua biji Kalau gak salah Yang bening sama yang warna apa gitu Saya agak lupa Ada portable bag nya juga Ya Dibuat di China Ya Di Shenzhen Shihong Imaging Industries Ulanzi.com Dan sebagainya Tuh kita dilihat Ya Oke Kita buka Sekit lagi Tuh tampilannya seperti ini Ini sketch nya ya Sketch nya kira-kira seperti ini Kita buka Mantap bro Oke disini saya menemukan ada Sedikit perkitaban Ini kotak saya singkirin dulu Ini kitabnya Tuh Jadi 96 Jadi sebenarnya sama nih Untuk yang 96 LED Dengan yang 112 User manualnya sama ini Cukup jelas ya Gampang lah ini Cuman ada battery switch nya Hot shoe nya Kita lihat deh Di lampunya seperti apa Kemudian ada dimmer knob nya Ada magnet nya segala macem Jadi kalau misalnya ada Apa sih ada Pake petunjuk pemakaian Ini kan ada baterai Bisa pake baterai juga Bisa di charge juga Dan bisa pake baterai juga Baterai nya baterai A2 Kalau gak salah Jadi kalau misalnya Gak dipake lama Baterai nya dipindahin dulu Jangan ditaruh situ ya Oke gampang lah Tuh ya Ada voltage nya berapa Terus penyukup penggunaannya Ajax the bracement Gampang lah Lampu doang gitu Apa sih yang susah Dari sebuah lampu Untuk back nya seperti ini Cak nih Sayangnya tau kan Back bag kayak gini Back bag buat Nyimpan duit Duit receh Bahannya kayak Blue drill gitu Seperti ada blue drill Atau sedikit sweat Ya gak ngerti lampunya ada Sedikit dulu dulu Kita buka ya Nah ini dia Saya sinkerin dulu Lampunya seperti ini Oke Ada 96 Hitungnya sendiri nih 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 terus di sisi depannya ya, sisi depannya lampu, sisi samping kiri kanannya seperti ini seperti ini, ini ada, ini kayaknya ngukur tingkat terangnya ya, tuh, bisa diputar, di geser-geser gitu terus tadi yang dibilang filter tuh gini nih, filternya dua, jadi ada warna ini, warna putih sama ini warna yang kuning bisa dipakai juga nih jadi kalau misalnya ini dipakai pindah ke depan, yang ini pindah ke belakang, nah ini baterainya tuh, case baterainya ya ada empat baterai A2 sepertinya nih, kita buka dulu, di bawahnya ada USB buat nge-charge, ini buat ke tripodnya ya diikat ke tripod, bisa dicopot juga kayaknya nih, kayaknya nggak berani nyopot, misalnya gampang lah ini oke, pokoknya nih buat di tripodnya ya, kita begini diri gitu kan oke, kita buka, oh, cuma dibuka gini dong, gampang tuh nih, baterainya tuh, ya, ada baterainya, ada empat biji cuma saya kurang, ini baterai apa ya, ntar saya baca di bukunya dulu nggak ada nih baterai-baterai apa, A4 apa A2, tapi kayaknya sih A2 sih ntar saya tes aja, saya punya baterai A2 atau kebetulan, pas apa nggak ya kebetulan juga empat biji juga jumlahnya saya punya, terus udah nggak ada pokok lagi, gimana aja tuh di atasnya ada on-off-nya nih, ini on, ini off on-off, ini on, ini off, on, oke tampilannya lagi bawah, watch you, dan USB, atas, on-off, oke kita coba aja kali ya, dengan filter yang pertama, filter bening seperti apa, saya pasang dulu baterainya ya oke, ini udah saya pasang baterai ya, 4 biji A2 ternyata nih baterainya A2, tuh ada 4 ya, saya pake energizer nggak sedikit miring, ini udah, usulnya udah saya benerin oke, saya tutup dulu makanya ini ya langsung kayak ada kayak magnetnya gitu tuh tuh, 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 ya, kita nyalakan ini off ya, saya on-in wah cukup terang ya, cukup terang coba kita atur kiri-kanannya kan ada, ada itu ya tadi ya, buat ngaturnya ya, nih, kita puter paling renduk semua ini paling terang ya, paling terang, terus, nah ini paling terang ya bisa kalau paling terang, saya jadi nggak keliatan oke, coba kalau depan wah, terang banget ya, bisa gini kali ya, tuh, gini ya, cukup terang, dari sini sampai dari sini ya, sangat terang, ini yang paling terang nih, paling terang kalau di depan ya, cukup terang, aduh, sila banget oke, sangat-sangat terang ya tuh, sampai saya nggak kelihatan kurangin lagi terus, terus terus, terus, sampai yang paling rendah itu mati ya ya, mati, sampai yang paling rendah itu dia mati, bukan, nggak ada lagi cahayanya jadi saya mencoba agak medium, medium ya, ini ya, sedikit cakep lah, cakep ya, ada 96 nih ya, tuh tuh, 96, ya oke, matiin lagi ya oke, sip coba kita pakai yang filter kedua kita lepas yang ini ganti yang ini on puter oh, cahayanya lah, kuningnya beda jenis cahaya aja sih ini agak kuning, coba saya puter nah ini cahayanya kuning ya bagaimana sih, keylight-keylight gitu saya kurang ngerti terus, saya belajar lagi deh oke, keylight dan sebagainya dari sini dari sini begini ya, begini ya, gitu lah pokoknya lah ya, gitu lah ya, warnanya kuning tuh agak sedikit lebih kuning karena filternya kuning dia, kacanya kacanya filternya kuning terus, ya ya, saya matiin ya sip oke lah menurut saya ini sangat-sangat recommended ya murah ya, gak nyampe gak nyampe 100 ribu kok, gak salah ya tapi bisa di cek di link yang akan saya kasih di description box link pembelian ini ya untuk dari saya bener tadi sangat recommended bagi anda yang pengen punya lampu ya untuk vlogging atau apalah ini bisa dijadikan alternatif ya reference yang sangat-sangat lumayan gitu cuman tadi begitu baterainya gak ada sorry tadi begitu baterainya belum ada ya saya on off kan tadi dia gak bisa kayaknya ya atau jangan-jangan dia udah ada tenaganya udah di cas kita coba ya saya lepas dulu nih lepas dulu baterainya oke ini tanpa baterai ya tuh mungkin udah di cas gak tau saya kita cas dulu aja on naikin oh belum ada jadi dari awal kita dapet dia belum ada apa apa belum ada cadangan energinya belum di cas jadi mungkin bisa di cas dulu oke ukurannya juga compact pas dan sangat terang tadi ya kalau bisa dilihatnya terang banget menurut saya recommended lah ini ya recommended silahkan dibeli bagi yang berminat mudah dulu ya dari saya reviewnya gitu aja lah ya unboxing dan kesan pertamanya jaga kesehatan protokol 5M tetap dijalankan telah berdoa tetap semangat like video ini subscribe channel saya supaya saya bisa subscribe balik ya kita bisa toko-tokan konten terus juga komentar boleh ada yang punya ataupun yang di seri tadi tuh seri yang 112 LED boleh komen atau punya merek lain yang bisa lebih murah ekonomis silahkan share juga boleh oke sampai ketemu lagi dadah selamat menikmati